Pendekar Sakti Suling Puala bagian 40. Muceng Sianli, bidadari tanpa perasaan. Sementara itu, Siang Koan Goat Nilo terus melakukan perjalanan menuju Gunung Tiansan. Dan 6-7 hari kemudian, gadis itu merasa menyesal atas tindakannya. Gunung Tiansan begitu luas, tinggi dan hawanya ringin sekali. Bagaimana mungkin ia bisa mencari Tiobun yang di sana? Kini barulah terpikirkan olehnya, karena itu ia merasa menyesal. Seharusnya ia tetap menunggu di markas pusat Kaipang. Namun sudah terlanjur, maka gadis itu terpaksa melanjutkan perjalanan. Hari ini Siang Koan Goat Nilo tiba di sebuah kota kecil. Ia mampir di kedai teh, karena sudah merasa haus sekali setelah Siang Koan Goat Nilo duduk. Pelayan kedai itu langsung menyuguhkan secangkir teh hangat seraya bertanya, Nona mau pesan makanan lain tidak usah sahut Siang Koan Goat Nilo. Di saat ia baru mau mengangkat cangkirnya, mendadak melangkah ke dalam seorang gadis berusia 20-an. Bukan main cantiknya gadis itu, sudah barang tentu membuat para tamu terpukau menyaksikannya. Siang Koan Goat Nilo adalah gadis yang sangat cantik, namun ia merasa mengakui akan kecantikan gadis yang baru datang itu. Karena tiada meja yang kosong, maka gadis itu mendekati meja Siang Koan Goat Nilo. Adik manis tanya gadis itu. Bolehkah aku duduk di sini silakan sahut Siang Koan Goat Nilo dengan ramah sambil tersenyum lembut. Aku gembira sekali kakak mau duduk bersamaku, terima kasih ucap gadis itu sambil duduk di hadapannya. Pelayan segera menyuguhkan secangkir teh, kemudian bertanya dengan sopan dan tersenyum nona mau pesan makanan lain sajikan makanan ringan untuk kami berdua sahut gadis itu. Ya, ya, pelayan itu mengangguk dan cepat-cepat menyajikan beberapa macam makanan ringan adik manis, mari kita nikmati makanan ringan ini. Mereka berdua mulai menikmati makanan ringan sambil mengobrol, dan gadis itu memandang Siang Koan Goat Nilo. Adik manis, engkau sungguh cantik kakak lebih cantik dariku, sahut Siang Koan Goat Nilo. Oh ya, bolehkah aku tahu siapa kakak panggillah aku kakak Cui baik, Siang Koan Goat Nilo mengangguk lalu memperkenalkan diri. Namaku Siang Koan Goat Nilo. Kakak Cui boleh panggil namaku saja, Goat Nilo, engkau sedemikian cantik, tentunya sudah punya kekasih, bukan tanya gadis itu mendadak. Siapa sebetulnya gadis itu? Ternyata Tu Siang O Cui yang berusia delapan puluhan itu, murid Tian Gewe Asin Hiap Tan Liang Tai. Setelah merendam di sumur alam di dalam goa, maka Tu Siang O Cui berubah menjadi muda seperti gadis berusia dua puluhan yang cantik jelita. Aku, Siang Koan Goat Nilo menundukan kepala. Kenapa harus malu? Berterus teranglah ujar Tu Siang O Cui sambil tertawa. Aku berterus terang kepadamu, aku belum punya kekasih, Oh Siang Koan Goat Nilo tampak kurang percaya. Kakak Cui secantik bidadari, bagaimana mungkin belum punya kekasih? Yaah Tu Siang O Cui menghela nafas panjang. Memang banyak sekali pemuda mendekatiku, tapi mereka ku bunuh semua, Haa Siang Koan Goat Nilo terperanjat. Kenapa engkau membunuh mereka sebab mereka berlaku kurang ajar terhadapku, Tu Siang O Cui memberitahukan. Belum apa-apa mereka sudah berani merabah-rabah diriku, sungguh sadis dan tak punya perasaan Siang Koan Goat Nilo mengjeleng-gelengkan kepala. Bukankah mereka bisa kau usir, jadi tidak usah kau bunuh HMM di ngustu Siang O Cui dingin. Pemuda-pemuda macam itu cuma mengotori dunia, lebih baik di basmi kakak Cui, Siang Koan Goat Nilo terbelalat. Hai 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 Tu Siang O Cui tertawa geli. Kenapa engkau terbelalat? Takut padaku ya aku tidak takut, hanya tidak menyangka, Siang Koan Goat Nilo menghela nafas panjang. Aku memang buceng Sian Li, bidadari tanpa perasaan, Tu Siang O Cui memberitahukan sambil tertawa. Maka engkau tidak usah merasa heran aku begitu sadis. Tapi aku tidak sembarangan membunuh kakak Cui, di saat Siang Koan Goat Nilo ingin mengatakan sesuatu, mendadak muncul belasan orang berpakaian hijau, yang tidak lain adalah anggota Seng Hoi Eikau. Ketika melihat Siang Koan Goat Nilo dan Tu Siang O Cui, para anggota Seng Hoi Eikau itu langsung tertawa gembira. Hahaha, ada dua gadis cantik di kedai teh ini, sungguh beruntung kita hari ini. Sementara para tamu lain sudah kabur terbirit-birit, sehingga di dalam kedai itu cuma tertinggal Siang Koan Goat Nilo dan Tu Siang O Cui. Pemilik kedai itu dan beberapa pelayannya sudah menggigil ketakutan, mereka mencemaskan kedua gadis itu. Hahaha, nona-nona manis kepala anggota Seng Hoi Eikau mendekati Siang Koan Goat Nilo dan Tu Siang O Cui. Bolehkah aku duduk di sini? Tentu boleh, sahut Tu Siang O Cui sambil tersenyum manis. Silakan duduk terima kasih. Terima kasih kepala anggota Seng Hoi Eikau itu gembira sekali lalu duduk seraya bertanya, Kalian berdua berasal dari mana? Dari Kang Lem, sahut Tu Siang O Cui. Pantas kalian berdua begitu cantik ujar kepala anggota Seng Hoi Eikau itu sambil tertawa. Ternyata kalian berasal dari Kang Lem Oh Yatu Siang O Cui. Tertawa kecil. Engkau tampak begitu gagah dan membawa begitu banyak anak buah. Bolehkah aku tahu engkau dari partai mana Seng Hoi Eikau, sahut kepala anggota Seng Hoi Eikau itu sambil membusungkan dada, Karena barusan Tu Siang O Cui mengatakannya begitu gagah. Jadi kalian bukan berasal dari tujuh partai besar ujar Tu Siang O Cui dan menambahkan. Seng Hoi Eikau tidak begitu terkenal, Seng Hoi Eikau sangat terkenal, bahkan tak lama lagi akan menguas air rimba persilatan. Oh, ya Tu Siang O Cui tertawa. Siapa ketua Seng Hoi Eikau? Seng Hoi Eikau. Ketua kami berkepandayan tinggi sekali. Kami semua pun berkepandayan cukup tinggi. Engkau membawa pedang, apakah kalian juga gadis rimba persilatan bukan? Tu Siang O Cui tersenyum. Tapi kami pernah belajar ilmu silat, maka kami membawa pedang untuk menakuti para penjahat. Oh, kepala anggota Seng Hoi Eikau tertawa. Kalian berdua sudah berkenalan dengan kami, maka kami berani jamin tiada seorang penjahat pun berani mengganggu kalian. Kalau begitu, kami harus berterima kasih kepada mu ucap Tu Siang O Cui. Sungguh beruntung kami berkenalan dengan kalian tidak salah. Hahaha. Bahkan kalian pun tidak akan kesepian, sebab kami semua siap melayari kalian berdua. Oh Tu Siang O Cui tersenyum. Maaf, aku tidak mengerti maksudmu. Bolehkah engkau menjelaskan engkau harus tahu, kami semua lelaki gagah. Pokoknya pasti dapat memuaskan kaum anak gadis yang manapun. Nah, engkau mengerti aku, Tu Siang O Cui menggelengkan kepala. Aku masih kurang mengerti, tolong jelaskan sekali lagi agar aku mengerti begini, kepala anggota Seng Hoi Eikau itu berbisik. Kami semua siap menemani kalian berdua tidur. Oh, itu Tu Siang O Cui tertawa merdu. Tapi kalau kami tidak mau, bagaimana kalian? Hahaha. Jangan sampai kami bertindak secara paksa kalau begitu, Tu Siang O Cui menatapnya. Kalian sudah sering memperkosa anak gadis? Hihihi, kepala anggota Seng Hoi Eikau itu cuma tertawa terkekeh. Hihihi, jadi Tu Siang O Cui tersenyum. Kami berdua harus menemani kalian tidur betul, Goat Nio, ujar Tu Siang O Cui. Bagaimana engkau, apakah engkau bersedia menemani mereka tidur, Kakak Cui? Engkau, Siang Koan Goat melotot. Kita tidak bisa melawan mereka, maka terpaksa harus menemani mereka tidur, ujar Tu Siang O Cui sambil memberi isyarat. Engkau tidak berkeberatan, bukan aku, Siang Koan Goat Nio tidak mengerti akan isyarat itu. Terserah Kakak Cui, baiklah, Tu Siang O Cui manggut-manggut. Kemudian memandang kepala anggota Seng Hoi Eikau itu seraya berkata, kalau begitu, kita harus pergi ke tempat yang sepi, benar. Benar kepala anggota Seng Hoi Eikau itu tertawa gembira, lalu meninggalkan kedai teh itu. Para anak buahnya langsung mengikutinya sambil tertawa terbahak-bahak. Mari kita ikut mereka Tu Siang O Cui menarik Siang Koan Goat Nio. Kakak Cui, Siang Koan Goat Nio mengerutkan kening. Tenang saja Tu Siang O Cui tersenyum. Aku tahu engkau pun berkepandayan tinggi, tentunya engkau tidak takut terhadap mereka, Siang Koan Goat Nio tidak menyaut. Tak seberapa lama kemudian, mereka sudah sampai di suatu tempat yang sangat sepi. Tempat itu merupakan sebuah rimba. Hihihi, kepala anggota Seng Hoi Eikau itu tertawa terkekeh. Bagaimana dengan tempat ini? Kalian berdua merasa cocok-cocok sekali, sahut Tu Siang O Cui. Kalau begitu, cepatlah kalian buka-buka apa buka pakaian kalian, sahut kepala anggota Seng Hoi Eikau itu sambil tertawa. Hahaha seharusnya kalian yang buka duluan, tidak mungkin kaum wanita yang buka pakaian duluan, bukan itu, kepala anggota Seng Hoi Eikau memandang yang lain seraya bertanya. Bagaimana menurut kalian apa yang dikatakan Nona itu memang benar? Kita kaum lelaki yang harus buka pakaian duluan, sahut mereka sambil tertawa. Hahaha. Pokoknya kita harus bergilir secara adil beres, kepala anggota Seng Hoi Eikau tertawa terkekeh. Seperti biasa, harus aku yang menikmatinya duluan, ayuh desak Tu Siang O Cui sambil tertawa genit. Cepatlah kalian buka, pokoknya kalian semua pasti memperoleh giliran secara memuaskan, ee es yang ke anggota Nilo terbelalak. Kakak Cui, tenang saja sahut Tu Siang O Cui. Sementara kepala anggota Seng Hoi Eikau dan lainnya sudah mulai melepaskan pakaian masing-masing. Setelah tinggal tersisa celana dalam, mereka mendekati Tu Siang O Cui dan Siang Koan Goat Nilo dengan penuh nafsu birahi. Kalian sudah siap tanya Tu Siang O Cui merdu? Nona, kami, kami sudah tidak tahan nih. Ayuhlah. Cepatan dikit baik, sahut Tu Siang O Cui dan mendadak tertawa nyaring sambil menggerakkan jari tangannya ke arah para anggota Seng Hoi Eikau itu. Sungguh menakjubkan, karena jari tangannya memancarkan cahaya, yang kemudian meluncur laksana kilat ke arah dada para anggota Seng Hoi Eikau. Ak-a-ah, 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 ak-a-ah terdengar suara jeritan yang menyayatkan hati. Belasan anggota Seng Hoi Eikau itu telah terkapar berlumuran darah, dada mereka berlubang tertembusian Goan Chi, ilmu jari sakti, yang dilancarkan Tu Siang O Cui. Engkau, engkau, kepala anggota Seng Hoi Eikau masih sempat menudinya. Engkau, engkau siapa? Hei-hei-hei Tu Siang O Cui tertawa nyaring. Aku Bu Cheng Sian Li, bidadari tanpa perasaan. Hei-hei-hei-hei-hei-hei Tu Kepala anggota Seng Hoi Eikau mendelik-delik, kemudian nyawanya melayang. Kakak Cui, Siang Koan Goat Nio tidak tega menyaksikan kematian mereka. Engkau, engkau sungguh sadis. Goat Nio Tu Siang O Cui tersenyum. Yang sadis aku atau mereka? Seandainya kita tidak memiliki ilmu silat, apa yang akan terjadi atas diri kita? Bukankah mereka akan memperkosa kita secara bergilir? Nah, mereka begitu jahat maka aku harus membunuh mereka demi membela sesama kaum wanita, kakak Cui, Siang Koan Goat Nio menjeleng-gelengkan kepala. Goat Nio Tu Siang O Cui tersenyum lagi. Mereka adalah para penjahat, jadi pantas diberantas. Engkau berhati lemah, itu akan membahayakan dirimu sendiri lo. Tapi, Siang Koan Goat Nio menghela nafas panjang. Cukup melukai mereka saja, tidak perlu membunuh, hai 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 Tu Siang O Cui tertawa cekikikan. Engkau berhati bijak dan penuh rasa kesehan, maka engkau tidak boleh berkecimpung di rimba perselatan. Lebih baik hidup tenang di suatu tempat yang sepi, aku memang tidak ingin berkecimpung di rimba perselatan. Hanya saja, Siang Koan Goat Nio mengjeleng-gelengkan kepala. Aku sedang mencari seseorang, mencari seseorang Tu Siang O Cui menatapnya seraya bertanya. Mencari kekasih muengi Siang Koan Goat Nio mengangguk dengan wajah agak kemerah-merahan. Hai 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 Tu Siang O Cui tertawa nyaring. Engkau tidak perlu mencarinya, seharusnya dia yang mencarimu. Tapi, Siang Koan Goat Nio mengerutkan kening, kemudian menatapnya seraya berkata. Engkau seperti ibuku, oh, ya engkau dan ibuku sama-sama suka tertawa cekikikan. Heran. Kenapa bisa begitu siapa ibumu, Kaohun Bijin, apa Tu Siang O Cui terbelalak? Ibumu adalah Kaohun Bijin yang awet muda itu ya, Siang Koan Goat Nio mengangguk. Engkau kenal ibuku puluhan tahun lalu, kami pernah bertemu, Tu Siang O Cui memberitahukan, kemudian menatapnya dengan penuh keheranan. Engkau adalah anak angkatnya. Aku anak kandungnya, ayahku adalah Kim Siaw Su Seng, apa Tu Siang O Cui tertegun? Kim Siaw Su Seng yang juga awet muda itu ayah mulia, Siang Koan Goat Nio mengangguk, gadis itu memandangnya dengan metel, terbelalak. Tadi engkau bilang, puluhan tahun lalu pernah bertemu ibuku benar, bagaimana mungkin Siang Koan Goat Nio tidak percaya? Usiamu baru dua puluhan, hai 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 Tu Siang O Cui tertawa cekikikan. Kalau ku bilang usiaku sudah hampir sembilan puluh, engkau percaya tentu tidak? Ayah dan ibumu awet muda, apakah aku tidak bisa dari tua kembali menjadi muda seperti anak gadis berusia dua puluhan itu? Siang Koan Goat Nio tetap tidak percaya. Aku tidak percaya sama sekali, kelak engkau pasti percaya, Tu Siang O Cui tersenyum. Oh ya, Goat Nio, kita terpaksa harus berpisah di sini, karena masih ada urusan yang harus ku selesaikan. Kakak Cui, Siang Koan Goat Nio memandangnya seraya bertanya. Tadi engkau menggunakan ilmu apa membunuh para anggota Seng Hwee Kau itu Hiang Koan Chi Tu Siang O Cui memberitahukan. Hiang Koan Chi Siang Koan Goat Nio mengerutkan kening. Ilmu apa itu ilmu jari sakti, ujar Tu Siang O Cui menjelaskan. Tadi aku menggunakan empat bagian lue kangku, maka dada mereka tertembus oleh ilmu tersebut. Seandainya aku cuma menggunakan dua atau tiga bagian lue kangku, mereka hanya akan mengalami kelumpuhan. Kalau begitu, kenapa engkau tidak melumpuhkan mereka, melainkan membunuh mereka? Engkau harus tahu, mereka adalah penjahat yang suka memperkosa wanita, sahut Tu Siang O Cui. Oleh karena itu, mereka harus diberantas tanpa ampun, Siang Koan Goat Nio mengjeleng-gelengkan kepala. Goat Nio Tu Siang O Cui tersenyum. Kalau kita berjodoh, kelak pasti akan berjumpa lagi? Ya, Siang Koan Goat Nio manggut-manggut. Goat Nio, sampai jumpa ucap Tu Siang O Cui lalu melesat pergi. Siang Koan Goat Nio berdiri termangu-mangu di tempat, kemudian memandang mayat-mayat yang bergelimpangan itu sambil menggeleng-gelengkan kepala. Mendadak muncul beberapa orang berpakaian hijau, yang ternyata para anggota Seng Hoi Eikau. Begitu melihat mayat-mayat itu, wajah mereka langsung berubah. Nona yang membunuh mereka tanya salah seorang dari mereka. Bukan, sahut Siang Koan Goat Nio. Yang membunuh mereka telah pergi, kalian terlambat kemari, siapa orang itu Bu Cheng Sian Li, haaah para anggota Seng Hoi Eikau itu tampak terkejut. Mereka saling memandang. Mari kita bawa mayat-mayat itu ke markas. Siang Koan Goat Nio menatap mereka sejenak, kemudian barulah melesat pergi. Para anggota Seng Hoi Eikau itu tidak memperdulikannya, karena sibuk mengumpulkan mayat-mayat itu. Siang Koan Goat Nio melanjutkan perjalanan menuju Gunung Tiansan ketika berada di tempat sepi, mendadak ia mendengar suara siulan aneh yang menyeramkan, kemudian terdengar pula suara derap kaki kuda. Segeralah ia melompat kebalik sebuah pohon, lalu mengintip ke arah suara siulan aneh yang menyeramkan itu. Berselang sesaat, tampak belasan ekor kuda berpacu cepat. Para penunggangnya berpakaian serba putih dan memakai kedokstan. Siang Koan Goat Nio mengerutkan kening. Kelihatannya ia sedang berpikir. Akhirnya ia manggut-manggut seakan telah mengambil suatu keputusan. Setelah kuda-kuda itu lewat, gadis itu langsung melesat menggunakan ginkang mengikuti mereka. Ketika hari mulai gelap, sampailah ia di suatu tempat yang merupakan sebidang padang rumput. Siang Koan Goat Nio melesat ke atas pohon, untuk bersembunyi di situ sambil mengintip. Tampak di padang rumput itu telah berkumpul lima puluhan orang berpakaian putih. Di tengah-tengah padang rumput itu terdapat sebuah beratu besar. Seorang berpakaian putih perak bergemerlapan dan berkedok setan berdiri di atas batu itu. Di belakangnya berdiri lima orang. Berapa usia mereka, sama sekali tidak bisa diketahui, karena semuanya memakai kedokstan. Saudara-saudara sekalian. Dalam waktu beberapa bulan ini, aku terus-menerus meluncurkan kembang api. Perkumpulan kita, itu agar kalian berkumpul di sini ujar orang berpakaian putih perak dengan suara lantang. Hampir seratus tahun perkumpulan kita bubar secara tidak langsung, itu dikarenakan ketua yang lama menghilang tiada jejaknya di daerah Tionggoan ini. Beberapa tahun lalu, aku terjatuh ke dalam jurang, kemudian tanpa sengaja aku memasuki sebuah goa. Di dalam goa itu aku menemukan sosok tubuh, yang ternyata mayat Perkut Lojin, orang tua tulang putih. Di hadapan mayat itu terdapat sebuah kitab catatan ilmu silat dan catatan mengenai riwayat Perkut Lojin, bahkan terdapat pula sepucuk surat dari kulit dinatang. Selanjutnya aku harap Nggoset Kui, lima setan Al Gojo, menjelaskan kepada saudara-saudara sekalian, kelima orang yang berdiri di belakang orang itu melangkah maju, kemudian salah seorang dari mereka berkata dengan lantang. Kami berlima adalah Nggoset Kui, ayah kami adalah pengawal Perkut Lojin, ketua Kui Bin Pang. Beberapa bulan lalu, kami melihat kembang api perkumpulan kita meluncur ke atas, maka kami berlima segera berangkat kemari. Kami bertemu ketua yang baru, itu telah disahkan oleh ketua yang lama dengan surat keputusan. Kami berlima telah membaca surat keputusan itu, bahkan kami pun telah menguji kepandainya. Tidak salah, kepandain yang dimilikinya adalah kepandain pekut lojin, begitu pula pakaian dan kedok yang dipakainya sekarang, bagaimana ketua yang lama berada di dalam goa itu tanya salah seorang anggota. Ketua yang lama terkena pukulan sehingga jatuh ke dalam jurang, sahut salah seorang gol setsin yaitu Toa Setsin. Oleh karena itu, hampir seratus tahun tiada kabar beritanya. Kini perkumpulan kita sudah ada ketuanya, ini merupakan keberuntungan bagi Kui Bin Pang kita. Siapa yang memukul jatuh ketua yang lama tanya salah seorang anggota lagi. Ketua yang lama telah memberitahukan di dalam kitab catatannya, ternyata adalah Tio Po Tian, majikan pulau Hang Huang Tu, jawab Toa Setsin dan menambahkan. Maka pihak pulau Hang Huang Tu adalah musuh besar kita. Kalau sudah tiba waktunya, kita akan membasmi pihak pulau Hang Huang Tu, bahkan juga akan membasmi Kaipang dan partai-partai lainnya. Betapa terkejutnya siang koan goat ni lo mendengar itu, sementara Toa Setsin mulai melanjutkan. Kini kita masih belum berhasil menemukan Tiang Lo, ketua, dan dua orang huhoat, pelindung, maka kita belum bisa bergerak. Kami berlima akan berusaha mencari ketua dan dua pelindung itu. Kalau mereka sudah wafat, tentunya mereka punya turunan. Apabila turunan mereka tidak mau bergabung, kami berlima harus bertindak tegas terhadap turunan mereka, kami semua pasti setia kepada ketua yang baru seru para anggota. Hidup Kui Bintang Hidup Ketua yang baru bagus Bagus Toa Setsin Kui tertawa gelap Hahaha Dua bulan kemudian kita akan bertemu kembali di markas. Sekarang kalian boleh bubar Para anggota Kui Bintang itu mulai melesat pergi sambil mengeluarkan siulan aneh yang menyeramkan, dan tak lama terdengarlah suara derap kaki kuda. Sementara siang koan goat ni lo yang mengintip di atas pohon itu belum berani bergerak. Setelah ketua Kui Bintang dan Gau Setsin itu melesat pergi, barulah gadis itu menghela nafas lega sambil berpikir. Berselang beberapa saat kemudian, ia melesat pergi menuju arah timur. Ternyata ia telah mengambil keputusan untuk kembali ke markas pusat Kepang, karena harus memberitahukan kepada Olin Pengheng dan Gau Hontiong tentang apa yang didengarnya tadi. Itu memang penting sekali, sebab menyangkut Pulau Hang Hwangju.